Pemirsa curiga terlibat cinta segitiga. Seorang janda di Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Tibur, papak belur dianiaya kekasihnya. Pelaku naik pitam saat mendapati korban tengah berdua dengan lelaki lain. Usai menganiaya korban, pelaku melarikan diri. Warga Riesa Wonokupang, Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Tibur, dihabukkan dengan penemuan kasus percobaan pembunuhan yang terjadi di rumah seorang janda tiga anak. Janda tiga anak tersebut ditemukan terkapar tak berdaya bersama dengan seorang diduga kekasih gelapnya warga Watesari, Balong Bendo, Sidoarjo. Korban diduga menjadi target penganiayaan dan percobaan pembunuhan oleh seorang pria yang diduga kekasih dari janda tiga anak tersebut. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kedua korban, S dan M, dianiaya saat dipergoki berdua di dalam kamar. Setelah melancarkan aksinya, pelaku melarikan diri. Diduga kuat penganiayaan dan percobaan pembunuhan tersebut terjadi berletar belakang cinta segitiga, di mana pelaku cemburu saat melihat pasangannya berhubungan dengan pria lain di dalam kamar di rumah korban. Kejadian ini diduga akibat dari cinta segitiga, dendam asmara, akhirnya terjadilah kejadian ini. Dua orang korban dianiaya oleh pelaku. Kedua korban dianiaya di dalam kamar saat berhubungan. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit Anwar Medika Krian untuk penanganan lebih lanjut, sementara pelaku yang melarikan diri sedang dalam pengejaran polisi. Dari Sido Arjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainius, melaporkan.